Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 17 Siapakah engkau dengan memberanikan diri tekci yang menegur? Laki-laki yang tadinya bersilah sambil memejamkan matanya itu kini membuka mata memandang lalu tersenyum. Engkau hendak mencari seorang pemetik bunga? Nah, disinilah aku, lalu engkau mau apa? Jawaban dan pertanyaan itu membuat tekci yang terheran. Tentu saja dia sama sekali tidak pernah mencari penjahat pemerkosa yang biasanya disebut Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga, karena hal itu dikemukakan kepada Chin Leong dan Sumahui hanya untuk menutupi rahasia ayahnya saja. Dan orang ini begitu saja mengaku bahwa dirinya Jai Hwe Acat dan bahkan tahu bahwa dia mencari Jai Hwe Acat. Yang mendengar pernyataannya itu hanya Chin Leong dan Sumahui, bagaimana orang ini dapat mengetahuinya? Tentu orang ini kaki tangan Chin Leong. Benar, bukankah Chin Leong katanya seorang jenderal dan panglima? Tentu banyak anak buah dan kaki tangannya, dan orang ini tentu diutusnya untuk menyelidikinya. Tekci yang merasa kaget dan juga marah. Dia bukan seorang bodoh yang mudah dipancing begitu saja. Hem, setiap orang bisa saja mengaku sebagai Jai Hwe Acat, akan tetapi apa buktinya bahwa engkau seorang Jai Hwe Acat tulen ataukah palsu yang hanya pura-pura saja? Bocah tolol, berani engkau mengatakan aku Jai Hwe Acat palsu? Hati-hati menjaga mulutmu orang itu menegur dengan alis berkerut, jelas merasa tidak senang dikatakan penjahat palsu. Sebaliknya, Tekci yang masih menaruh hati curiga, mendengar ucapan keras itu juga menjadi marah. Habis engkau mau apa? Engkau tentu datang untuk memata-mataiku, keparat. Pemuda ini lalu menerjang ke depan dan menyerang orang itu dengan kedua kepalan tangannya, menghantam dua kali berturut-turut ke arah kepala orang itu. Akan tetapi, sebelum kedua kepalannya menyentuh orang itu, yang diserang mengulur tangan dengan jari tangan terbuka didorongkan ke depan, dan akibatnya tubuh Tekci yang terlempar ke belakang, terjengkang seperti tertolak oleh kekuatan dasyat yang tidak nampak. Pemuda ini kaget bukan main. Akan tetapi dia bukan seorang penakut dan dengan penasaran dia sudah menubruk maju lagi, mengirim pukulan yang lebih dasyat. Kembali orang itu mendorongkan tangannya dan makin keras pukulan Tekci yang, makin keras pula dia terjengkang dan terbanting ke atas lantai kuil yang berlubang-lubang. Hahaha, sebagai murid sumakian li, engkau masih kosong. Dan kenapa engkau menyerangku kalau kita mempunyai kepentingan bersama? Engkau kematian ayahmu dan tunanganmu direbut orang. Engkau mendendam kepada kau Chin Leong, dan aku pun juga. Kalau kita bekerja sama, tentu akan lebih mudah membalas dendam. Tekci yang memandang dengan matel, terbelalak dan muka berubah. Orang ini agaknya mengetahui segala galanya. Tidak mungkin dia kaki tangan Chin Leong. Bahkan Chin Leong sendiri, juga Sumahui, tidak tahu bahwa dia telah diangkat menjadi calon suami Sumahui, akan tetapi orang ini mengatakan bahwa tunangannya direbut orang. Siapakah engkau kembali dia bertanya, akan tetapi sekali ini dia sudah kehilangan keberaniannya. Orang itu jelas memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga tanpa menyentuh sudah dapat membuat dia terjengkang dua kali. Di dunia Kang O, di mana engkau tentu masih asing, aku disebut orang Jai Hwe Asya Woke. Tentu engkau belum mengenal namaku, akan tetapi kalau engkau mencari pemetik bunga, aku adalah raja pemetik bunga. Orang itu memang Jai Hwe Asya Woke Ong Teng, seorang di antara sekutu Hek Imo Ong ketika para datu kaum sesat itu melakukan penyerbuan ke Pulau Es. Seperti telah kita ketahui, Jai Hwe Asya Woke Ong Teng berhasil menawan Sumahui yang dibawanya lari ke daratan dan kemudian dia hendak mempermainkan dan memperkosa darah cucu majikan Pulau Es itu. Akan tetapi perbuatan keji ini gagal ketika Chin Leong muncul dan nyaris dia celaka kalau dia tidak segera melarikan diri. Tentu saja hatinya merasa kecewa bukan main dan dia pun tidak mau berhenti sampai di situ saja. Diam-diam dia lalu melakukan penyelidikan ke Tian Chin dan dengan ilmu kepandainya yang tinggi, dia dapat membayangi Sumah Tian Li ketika berkunjung ke rumah Guru Silat Loh Kam dan kemudian dia pun dapat mendengar percakapan rahasia antara Guru Silat itu dan putranya. Setelah dia melihat Loh Auk Kam tewas dan Loh Teg Chiang yang diangkat menjadi murid dan calon mantu oleh Sumah Tian Li itu mendendam terhadap Chin Leong, dia menjadi girang sekali. Apalagi setelah dia melakukan penyelidikan dan tahu akan isi perut Loh Teg Chiang. Dia melihat seorang pembantu yang sangat baik di dalam diri Teg Chiang, seorang pembantu yang akan dapat melampiaskan seluruh dendam dan kebenciannya terhadap keluarga Pulau Es, terutama Sumahui dan Chin Leong. Demikianlah, diam-diam dia membayangi Teg Chiang dan malam itu dia memperoleh kesempatan baik untuk melakukan penjajagan terakhir dengan menjumpai pemuda itu di kuil tua. Sementara itu, mendengar bahwa orang ini mengaku berjuluk JHW Asiawoke, si jahat kecil pemetik bunga, hati Teg Chiang menjadi belimbang. Dia tidak mengenal orang ini, bagaimana mungkin dia akan membuka rahasia hatinya yang amat berbahaya? Memang, setelah ayahnya tewas, dalam keadaan seperti itu dia membutuhkan seorang teman dan pembantu yang boleh dipercaya. Akan tetapi dia harus berhati-hati. Biarpun orang ini lihai sekali, akan tetapi dia belum mengenalnya dan untuk itu dia harus yakin dulu sebelum membuka rahasianya. Lo Chiang Pua adalah seorang yang berilmu tinggi, hal ini aku dapat percaya, katanya hati-hati, tetapi aku belum mengenal Lo Chiang Pua, bagaimana mungkin aku dapat percaya begitu saja akan maksud baik Lo Chiang Pua terhadap diriku? Hahaha, di dalam dunia kita, tidak pernah dikenal maksud baik. Aku membutuhkan bantuanmu, karena itu aku menghubungimu, dan engkau membutuhkan aku, maka engkau pun sepatutnya menerima uluran tanganku untuk bekerja sama. Dan kalau engkau belum yakin bahwa aku adalah seorang raja pemetik bunga, lihatlah, ini korbanku terakhir malam ini, baru saja aku ambil dari dalam kamarnya, Hahaha, JHW Asiawoke menarik ujung karung dan isinya pun menggelinding keluar. Tekci yang terkejut melihat bahwa isi karung itu ternyata adalah seorang gadis muda berusia paling banyak 15 tahun, wajahnya cantik akan tetapi pucat sekali, rambutnya awut-awutan dan sepasang matanya yang indah lebar itu seperti macu kelinci yang berada dalam cengkeraman harimau, Penuh rasa ngeri dan takut. Gadis itu tadinya tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara, ketika JHW Asiawoke menggerakkan tangan menotoknya, Ia pun dapat meronta dan mengeluh lirih, dan melihat tekci yang ia lalu merintih memohon, Tolonglah aku, tolonglah aku, lepaskan aku. Tanpa disadarinya sendiri, melihat gadis remaja cantik ini ketakutan setengah mati, tekci yang merasa gembira. Dia memang pembenci wanita, dan kalau dia suka mendekati wanita, hanyalah untuk mempermainkannya, bersenang-senang diri dengan menghina wanita yang dibencinya. Kini, melihat gadis itu menderita, dia pun merasa gembira dan puas. Seri wajah dan sinar matanya tidak lepas dari pengamatan JHW Asiawoke, walaupun cuaca di situ remang-remang saja, hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk. Hahaha, memang cocok sekali. Engkau adalah calon seorang JHW Acap yang hebat. Engkau pembenci wanita, dan dalam hal itu, aku kalah-holahmu kata JHW Asiawoke. Nah, lo tekci yang, apakah engkau masih sangsi bahwa aku adalah seorang raja pemetik bunga dan apakah engkau masih curiga kepadaku? Tekci yang menggeleng kepala. Kesansian dan kecurigaanku sudah mulai berkurang, lo ciampul. Bagus. Nah, kau bersenang-senanglah, baru nanti kita bicara lagi, katanya sambil menunjuk ke arah gadis yang masih ketakutan dan yang sekarang mundur-mundur merangkak dan mepet di sudut ruangan itu. Pakainya masih utuh akan tetap kusut dan kini saking takutnya ia sudah tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi, hanya memandang bergantian kepada si JHWoke dan tekci yang. Gadis ini merasa putus asa karena pemuda itu ternyata agaknya sahabat dari penculiknya. Tadi dia masih menyulam di kamarnya dan belum tidur ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat, jendelannya terbuka dan tahu-tahu ada laki-laki itu berdiri di depannya. Ia hendak menjerit, akan tetapi tiba-tiba saja ia tidak mampu bersuara, bahkan tubuhnya seketika menjadi lemas ketika ia dipondong, kemudian dimasukkan karung dan merasa tubuhnya terayun-ayun dan dilarikan cepat sekali. Berkali-kali dia pingsan dan ketika sadar, ia masih berada di dalam karung, di ruangan itu, akan tetapi baru mampu bergerak dan bersuara setelah dikeluarkan dari dalam karung. Sepasang matlah, tekci yang berkilat. Dia belum pernah memperkosa wanita, dalam arti kata memperkosa memergunakan kekerasan. Tentu saja dia pun sudah memperkosa banyak wanita dengan uangnya, lalu mempermainkan wanita itu serta menghinanya. Sesaat timbul nafsu wirahinya, akan tetapi kesadarannya melarangnya. Dia masih dalam kesulitan. Dia masih mempunyai perkara besar yang harus diselesaikan. Di samping itu, dia masih belum yakin sepenuhnya kepada orang ini. Siapa tahu semua ini hanya pancingan belaka dan kalau dia terpancing, orang lihai ini segera akan turun tangan mencegahnya memperkosa gadis itu, atau malah membunuhnya. Tekci yang menggeleng kepala. Tidak, loci ampul. Aku, aku tak ingin. Siowoke menyeringai. Siapa bilang tak ingin? Nafsu wirahimu telah membakar sampai nampak dipandang matamu, akan tetapi engkau tidak berani, engkau takut dan masih belum percaya kepadaku. Hem, kalau begitu biayarlah ku nikmatinya sendiri. Nanti lewat tengah malam baru kita bicara. Setelah berkata demikian, Siowoke lalu mengangkat muka memandang kepada gadis remaja yang mepet di sudut ruangan itu dan menggapai. Manis, kesinilah engkau. Tentu saja gadis itu makin ketakutan, menggeleng-geleng kepalanya dan makin bepet dinding, seolah-olah dia hendak melarikan diri dengan menembuskan tubuhnya pada dinding itu. Kesinilah, jangan malu-malu dan jangan takut-takut, berkata Siowoke lagi sambil menggapai dan tersenyum ramah. Gadis itu menoleh ke kanan-kiri, dan akhirnya ia melihat bagian belakang ruangan itu yang kosong. Jalan ke belakang. Bagaikan memperoleh tenaga dan semangat baru, gadis remaja itu bangkit dan meloncat lalu berlari ke arah pintu belakang itu. Ahaha, jangan lari, manis Siowoke berkata, suaranya masih halus. Tangannya bergerak ke depan dan gadis itu menjerit, tubuhnya terguling seolah-olah kakinya ada yang mencegalnya. Hahaha, engkau tidak mungkin bisa lari dariku, manis Siowoke berkata dan kembali ia menggerakkan kedua tangannya ke depan dan Kekci yang memandang kagum dan heran melihat betapa tubuh gadis itu kini terguling-guling ke arah Siowoke seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang hebat. Uh gadis itu mengerang ketika tangan Siowoke tiba-tiba memegangnya. Terdengar suara kain robek berkali-kali yang disusul jerit tangis gadis itu. Kekci yang tersenyum melihat betapa pakaian gadis itu robek-robek, lalu dia pun meninggalkan ruangan belakang itu, menuju ke ruangan depan di mana dia lalu duduk melamun, mendengarkan tangis dan rintihan yang terdengar dari ruangan belakang itu. Mendengar rintihan yang memelas itu dia tersenyum dan hatinya merasa senang sekali. Rasakan engkau sekarang. Demikian bisik hatinya puas. Kalau saja dia tidak sedang dalam keadaan penasaran dan sedih, kalau saja dia sudah tidak curiga sama sekali terhadap orang itu, tentu saja dia ingin sekali melaksanakan sendiri penyiksaan dan penghinaan terhadap gadis itu, atau setidaknya menonton dengan puas. Kini, dia hanya memuaskan hatinya dengan pendengarannya saja. Rintihan dan jeritang miswanita itu baginya terdengar seperti musik merdu yang mengelus hatinya yang luka penuh terisi dendam dan kebencian. Kalau kita membuka mati melihat keadaan batin kita sendiri, akan nampaklah hal yang mengerikan ini, yakni bahwa di dasar batin kita terdapat suatu kekejaman yang amat hebat dan mengerikan seperti yang dirasakan oleh Teg Chiang. Ada kecenderungan dalam batin kita untuk merasa serang dan puas melihat penderitaan orang lain. Rasa ibadah dan haru baru terasa oleh kita kalau yang tertimpa malapetaka, kalau yang menderita itu sanak keluarga atau sedikitnya orang yang masih ada ikatannya dengan kita. Juga baru timbul rasa ibadah dan haru itu kalau kita terpengaruh oleh orang lain atau orang banyak. Mengapakah kekejaman makin menonjol dalam batin sedangkan rasa ibadah dan haru ini sudah tidak pekal lagi? Rasa senang dan puas melihat orang atau pihak lain menderita jelas muncul karena adanya api kebencian di dalam hati. Bukan benci kepada orang tertentu, melainkan api kebencian yang membuat kita mengurung diri dalam keakuan yang menebal. Rasa benci ini yang mendatangkan kegembiraan dan kepuasan sewaktu melihat orang lain menderita dan sengsara. Dan kalau kita mau membuka mata mempelajari dan mengenal diri sendiri, secara jujur, kita akan melihat betapa kekejaman dan kesadisan sudah bertahta dalam diri kita. Kesengsaraan orang lain bahkan menjadi hiburan bagi diri sendiri yang sedang dilanda kesengsaraan pula. Kebahagiaan orang lain kadang-kadang, dan ini sering sekali, justru mendatangkan rasa iri dan tidak puas. Mengapa begini? Semua itu terjadi karena kita tidak menyadarinya lagi pada saat hati dilanda kebencian, ketika kita mencertawakan orang lain yang menderita. Kalau kita waspada, mengamati segala gerak gerik diri sendiri lahir batin, akan nampaklah semuanya itu dan penglihatan waspada ini akan membasmi semua itu seketika. Dan barulah, kalau hati tidak lagi dihuni kebencian, iri hati, penonjolan si aku yang semakin menebal, barulah batin kita terbuka untuk dapat menerima sinar cinta kasih, barulah kita dapat merasakan kesusahan maupun kesukaan orang lain. Tek Chiang melamut dan tenggelam dalam merenungan sampai suara rintihan dan isak tangis itu makin lemah dan akhirnya terhenti sama sekali. Dia terkejut ketika tiba-tiba namanya dipanggil. Loh, Tek Chiang. Kesinilah engkau. Tek Chiang mengenal suara siawoke. Dia menengadah, memandang ke langit melalui atap yang berlubang besar itu. Bulan telah condong ke barat. Tengah malam telah tiba dan dia pun bangkit berdiri, lalu melangkah memasuki ruangan belakang di mana kini sinar bulan masuk agak banyak melalui atap bolong karena lubang atap di bagian ruangan ini menghadap agak ke barat. Tek Chiang menyapu dengan pandang matanya. Siawoke sudah duduk pula seperti tadi, bersila dan seperti tidak nampak perubahan, hanya mukanya menjadi agak basah oleh peluh yang diusapnya. Di sebelahnya nampak sesosok tubuh yang putih tak berpakaian itu. Tubuh gadis remaja tadi yang kini rebah terlentang, nampak wajahnya yauk pucat seperti mayat, napasnya yang empas empis dan matanya terpejam. Tek Chiang terpaksa menahan senyumnya yang timbul dari hati yang puas. Dia lalu duduk di depan Siawoke, tidak lagi memperdulikan gadis itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai urusan kita, kata Siawoke, juga sikapnya sama sekali tidak peduli akan gadis yang telah diperkosa dan dipermainkannya itu. Lo Chiang Puat telah tahu mengapa aku mendendam kepada Kau Chin Leong. Akan tetapi aku belum tahu mengapa Lo Chiang Puat juga memusuhinya, Pek Chiang memulai. Untuk bekerjasama dengan seseorang, dia harus tahu terlebih dulu dasar yang mendorong orang itu untuk bekerjasama. Kau Chin Leong adalah seorang panglima muda yang telah banyak menghancurkan dan membunuh golongan kita, bahkan Siawoke dan semua Siawoke dan susoku juga lewas di tangan dia dan kawan-kawannya. Lalu apa maksud Lo Chiang Puat untuk mengajakku bekerjasama? Aku bukan tandingan Kau Chin Leong, dan Lo Chiang Puat sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi. Mengapa mengajak kerjasama dengan aku yang masih hijau dan lemah? Kita dapat saling bantu, Pek Chiang. Engkau sudah melihat kepandaianku, dan aku telah mengenalmu, mengetahui segala hal mengenai dirimu dan rahasia ayahmu. Karena itu, engkau tidak mempunyai pilihan lain kecuali bekerjasama denganku. Beberapa patah kata saja dariku tentang engkau dan ayahmu, jangan harap engkau akan dapat terus menjadi murid sumakian li, apalagi menjadi mantunya. Diam-diam Pek Chiang terkejut. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang licik, curang dan kejam sekali, juga amat lihai. Lo Chiang Puat, sebelum kita berunding, aku ingin lebih dulu mengetahui keuntungan apa yang dapatku peroleh dengan kerjasama kita ini. Siowoke tertawa. Hahaha, engkau cerdik, jauh lebih cerdik daripada ayahmu yang tolol itu, yang berani mencoba untuk menyerang kau Chin Leong. Harap lo Chiang Puat tidak membawa-bawa ayahku yang sudah meninggal, dan katakan keuntungan apa yang dapatku peroleh. Keuntungannya? Wah, banyak sekali bagaimu. Pertama, engkau akan terus menjadi murid sumakian li. Kedua, engkau dapat dipastikan akan menjadi suami sumahui, atau setidaknya engkau sudah dapat menikmati kegadisannya. Dan ketiga, engkau akan dapat membalas dendam kepada kau Chin Leong dengan membuat dia sengsara, terputus hubungannya dengan sumahui, bahkan besar sekali kemungkinan dimusuhi oleh keluarga sumah. Hahaha, mereka itu, keluarga sumah dan keluarga kau, akan menjadi musuh yang saling mengwancurkan. Betapa hebat dan bagusnya rencanaku ini. Tentu saja hati tekci yang tertarik sekali. Begitu banyak hal-hal yang menguntungkan baginya. Akan tetapi dia masih menawar, apakah tidak bisa Chin Leong ku lihat mampus di depan kakiku? Ohohoho, bicara sih mudah. Engkau tahu, ilmu kepandayan kau Chin Leong itu hebat sekali dan agaknya sinaga sakti gulun pasir yang menjadi ayahnya itu telah mewariskan ilmu-ilmunya yang hebat. Aku sendiri pun tidak sanggup mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Lebih-lebih engkau. Jika ia tidak sampai terbunuh oleh siasatku ini, kelak engkau masih mempunyai banyak harapan untuk melakukannya sendiri. Bukankah engkau menjadi murid yang akan mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es? Nah, kelak masih banyak kesempatan bagimu kalau hendak membunuhnya dengan tangan sendiri. Tetapi, mungkin siasatku ini akan menjerumuskannya ke dalam permusuhan dengan keluarga suma dan siapa tahu dah akan mampus karena permusuhan itu. Baik, locian pual, aku setuju untuk bekerja sama. Nah, apa yang sekarang harus aku lakukan? Mendekatlah dan dengar baik-baik, kata siowoke. Tekci yang mendekat dan datuk sesat itu lalu berbisik-bisik dengan suara yang hanya dapat terdengar oleh mereka yang berada di dalam ruangan itu. Sampai lama mereka berbisik-bisik dan tahu-tahu malam telah terganti fajar. Mereka sudah selesai bicara dan bangkitlah keduanya, lalu mereka berjalan ke arah pintu depan. Tiba-tiba Tekci yang teringat sesuatu dan menoleh ke arah gadis remaja yang masih rebah terlentang. Kini gadis itu agaknya sudah siuman, terdengar ia merintih perlahan dan mukanya miring, matanya terbuka dan air matu mengalir di sepanjang pipi dan leharnya. Bagaimana dengan perempuan itu? Ia mungkin mendengar semua percakapan kita, kata Tekci yang dibiarkan pun ia akan mati, tapi lebih aman begini. Tiba-tiba siowoke menggerakan lengannya berputar. Ketika dia melakukan gerakan memukul dengan jari terbuka ke arah gadis itu, terdengar gadis itu menjerit lemah dan tubuhnya terkulai. Di dadanya, di antara buah dadanya, nampak guratan merah yang mengeluarkan darah seolah-olah dada itu baru saja ditusuk pedang. Itulah ilmu kiamci, jari pedang, yang amat liai dari siowoke, yang diwarisinya dari mendiang jiowoke yang menjadi guru dan juga kekasihnya. Melihat ini, Tekci yang melongo penuh kagum. Membunuh orang dari jarak jauh dengan pukulan sudah banyak didengarnya, akan tetapi dengan pukulan yang mengakibatkan luka seperti ditusuk pedang, baru kali ini dilihatnya, bahkan belum pernah didengarnya. Engka sungguh hebat, lociampuwa. Haha, kalau siasat kita berhasil dan kita menjadi sahabat, aku tidak akan berkeberatan kelak mengajarmu ilmu kiamci ini. Nah, sekarang bawalah tubuh itu berikut semua pakaiannya. Kita harus membuang jauh-jauh dari tempat ini yang akan menjadi tempat pertemuan kita. Tekci yang menurut, dia menghampiri mayat gadis itu, memanggulnya dan membawa semua robekan pakaiannya, kemudian mengikuti siowoke keluar dari kudil itu. Di tempat sungi, jauh dari situ, mereka melemparkan mayat dan sisa-sisa pakaiannya ke dalam sebuah jurang yang amat dalam sehingga tidak terdapat kemungkinan mayat itu akan ditemukan orang. Kemudian mereka berdua berpisah dan mengambil jalan masing-masing tanpa banyak cakap lagi karena semua rencana siasat mereka telah mereka bicarakan sampai jelas sekali malam tadi. Dendam merupakan racun bagi batin yang amat berbahaya. Dendam bisa menciptakan perbuatan-perbuatan yang amat keji dan kejam, amat kotor dan hina. Dendam membuat kita mau melakukan apa saja, betapapun kotornya, untuk melampiaskan dendam itu. Dendam menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan. Dendam adalah kebencian dan penyakit batin ini sudah umum diderita oleh kita semua. Kalau perasaan benci dan dendam mulai menyerang batin kita dan kita lalu bersikap waspada, mengamati perasaan kita sendiri, maka segera akan nampaklah dengan jelas rangkaian-rangkaiannya, sebab-sebabnya dan timbulannya benci. Mula-mula kebencian timbul kalau si aku merasa dirugikan, merasa dibikin tidak senang dan dikecewakan, pendeknya yang membuat si aku merasa rugi, baik lahir maupun batin. Dari perasaan tidak senang inilah timbulnya kebencian. Kalau hanya sampai di situ, kalau kita lalu mengamati dengan penuh kewaspadaan, mengamati dengan batin kosong tanpa menilai, maka kebencian akan berakhir pula sampai di situ. Akan tetapi, biasanya pikiran kita lalu bekerja dengan sibuknya, menilai perasaan benci ini, menilai, mendorong, menarik, mengendalikan. Sebagian pikiran mencela bahwa benci itu tidak baik, sebagian pikiran pula membela perasaan itu dengan mengajukan sebab-sebabnya, yaitu karena dirugikan. Terjadilah pemborosan nersi batin, terjadilah konflik dan tarik menarik dari penilaian itu, dan konflik ini bahkan menambah pupuk bagi kebencian itu sendiri. Yang benci adalah aku, kebencian adalah aku, yang menilai, mencela dan membela adalah aku pula, yakni kesibukan pikiran sendiri. Dengan demikian, kebencian takkan mungkin lenyap. Bisa saja kebencian dikendalikan dan ditekan dan nampaknya saja lenyap, namun sesungguhnya hanya merupakan penundaan sementara saja. Api kebencian itu masih membara, seperti api dalam sekam, nampaknya saja padam namun di sebelah dalam membara dan sewaktu-waktu pasti akan bernyala lagi kalau mendapatkan angin dan bahan bakar. Pupuk yang membuat suburnya kebencian itulah yang harus lenyap dari batin kita. Penilaian, pengendalian, jelaan dan pembelaan itulah yang harus tidak ada. Yang ada hanya mengamati saja kebencian yang timbul itu, mengamati tanpa menilai, bukan aku yang mengamati karena kalau demikian masih sama saja, masih kesibukan pikiran belaka yang menginginkan lain, yang ingin agar tidak benci, agar baik dan sebagainya. Yang ada hanyalah pengamatan penuh kewaspadaan saja, perhatian yang menyeluruh terhadap kebencian yang mengamuk di hati dan pikiran itu. Tanpa penilaian seperti itu, kebencian akan kehilangan daya gerak, akan kehilangan daya hidup, seperti api yang kehabisan bahan bakarnya. Benci pribadi, atau kebencian yang timbul karena demi keluarga, demi golongan, demi bangsa, semua itu pada hakikatnya sama saja. Yang menjadi peran utama adalah si aku yang dapat saja diperluas menjadi keluargaku, golonganku, bangsaku, agamaku dan selanjutnya. Long Teks yang pulang ke rumah suhunya dengan dendam yang sudah digodok matang dengan rencana siasat keji yang diatur oleh Jai Hwe Asyao Ke O Teng. Dua hari kemudian, pada suatu sore, seperti biasa Chin Leong datang mengunjungi kekasihnya, disambut dengan gembira oleh Sumah Hwe. Mereka lalu duduk di ruangan tamu dan pada sore hari itu, seperti sudah dijanjikan, Chin Leong harus makan malam di situ karena sudah dipersiapkan oleh kekasihnya. Dan baru pada waktu makan itulah, setelah lewat beberapa hari, Chin Leong berkesempatan jumpa dengan Tek Chiang. Dia memandang tajam dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu sudah berubah. Tidak muram atau pucat lagi, bahkan hormat dan ramah kepadanya. Kau tai hiap, aku minta maaf atas segala kesalahanku. Ahaha, lo susuk mengapa menyebutku tai hiap segala? Su Heng, engkau kenapa sih? Kenapa menyebut tai hiap kepada Chin Leong Sumah Hwe juga menegur sambil tersenyum, merasa geli oleh sikap baru ini. Tek Chiang menarik napas panjang. Ahaha, aku ingin menampar pipi sendiri kalau berani menyebut nama begitu saja. Ih, kenapa begitu, Su Heng? Chin Leong ini memang masih terhitung keponakanku, maka sudah sepatutnya dia menyebutmu susuk dan engkau menyebut namanya begitu saja. Bukankah yang sudah-sudah engkau pun menyebut namanya saja? Karena aku belum mengenal siapa dia. Kalau dia seorang biasa yang lemah seperti aku masih mending. Akan tetapi dia adalah seorang pendekar sakti, seorang jenderal, dan jauh lebih tua dariku. Kalau aku menyebut namanya begitu saja tentu aku akan menjadi buah tertawaan orang. Tidak, aku harus menyebut tai hiap atau aku tidak akan berani menyebut sama sekali. Chin Leong tersenyum, di dalam hatinya dia membenarkan Sumah Hwe yang menceritakan kepadanya bahwa pemuda itu selalu ramah dan hormat. Baiklah, Long Susiok, sesuka mulah. Apa artinya dalam sebuah sebutan? Akan tetapi, mengapa engkau minta maaf? Karena aku telah bersikap kasar selama ini terhadap tai hiap, juga menyangka yang bukan-bukan berhubung dengan kematian ayah. Dan juga, ketika pertama kali tai hiap datang, aku, aku telah membayang ibu sampai ke rumah penginapan. Matelumlah, aku, aku ketika itu menaruh curiga kepadamu. Chin Leong tertawa. Aku sudah tahu akan hal itu dan tak perlu dirisaukan, Susiok. Eh, bagaimana dengan hasil penyelidikanmu tentang JHW Ahcat itu? Teks yang menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Agaknya aku masih terlalu bodoh, kepandaianku masih terlalu rendah untuk dapat menemukan jejaknya, walaupun beberapa kali aku melihat berkelebatnya bayangan orang yang cepat sekali di wuungan ruang-rumah. Bahkan aku mendengar pula berita akan hilang terculiknya seorang gadis dari keluarga Cheong di ujung barat kota. Aku yakin bahwa ayah benar, yakni bahwa ada JHW Ahcat berkeliaran di kota ini. Chin Leong mengangguk. Aku pun sudah mendengar berita itu dari komandan kota. Karena kebetulan aku sendiri sedang berada di kota ini, biarlah aku akan melakukan penyelidikan malam ini. Aku juga akan melakukan penyelidikan sedapatku, Tai Hiap. Pendeknya, aku takkan berhenti menyelidiki sebelum penjahat itu tertangkap atau terbunuh. Tek Chiang berkata penuh semangat. Setelah makan selesai, Tek Chiang yang tahu diri lalu mundur dan memasuki kamarnya sendiri, membiarkan sepasang kekasih itu asik berdua saja di kamar tamu. Dan memanglah, setiap kali mereka bertemu berdua saja, Chin Leong dan Sumahui tentu menumpahkan rindu dan sayangnya melalui suasana yang akrab dan santai, romantis dan mesra. Mereka asik bercakap-cakap, bersendau gurau, kadang-kadang berangkulan dan berciuman. Huimui, kalau ayah bundaku sudah melamar, dan kalau orang tuamu setuju, aku ingin kita tidak lama-lama menunda pernikahan. Aku ingin segera menikah denganmu, tinggal di kota raja dan aku akan mengajukan permohonan kepada Seri Baginda Kaisar agar ditugaskan di kota raja saja, agar tidak banyak berkeliaran meninggalkan rumah seperti sekarang. Dengan demikian, kita akan dapat setiap hari berjumpa dan berkumpul. Ihaha, kenapa tergesa-gesa amat menikah Sumahui menggoda sambil tersenyum dan kedua pipinya merah. Chin Leong mencubit dagunya. Masa tidak mengerti? Aku, aku sudah ingin, eh, selalu di sampingmu, Huimui. Sejenak mereka bermesraan. Tiba-tiba Sumahui menarik napas panjang. Bagaimana andai kata, ayahku tidak setuju? Chin Leong mengerutkan alisnya. Kalau begitu, tinggal terserah kepadamu. Tentu saja aku tidak berani menentang orang tuamu, Huimui, akan tetapi demi engkau, apapun juga akan kulakukan, kalau perlu menghadapi orang tuamu. Kalau aku, jika ayah melarang dan menentang, aku akan pergi meninggalkan rumah ini, aku akan pergi bersamamu, maukah engkau, Chin Leong? Tentu saja. Dan aku akan melindungimu, memelamu dengan nyawaku. Akan tetapi, mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu, Huimui, aku percaya akan kebijaksanaan ayahmu sebagai seorang pendekar sakti yang berpandangan luas. Demikianlah, mereka bercakap-cakap, kadang-kadang gembira, kadang-kadang gelisah kalau membayangkan halangan besar yang mungkin timbul dalam hubungan mereka karena penentangan ayah gadis itu. Lalu pemuda itu menyatakan bahwa sebaiknya jika dia pergi dulu ke kota raja, selain untuk urusan tugas, juga untuk menanti datangnya ayah bundanya. Sumahui terkejut mendengar kekasihnya akan pergi. Apakah engkau tidak dapat menanti sampai pulangnya ayah dan ibu gadis ini membayangkan betapa hidup akan terasa sunyi dan tidak menyenangkan kalau kekasihnya ini pergi dari Tianjin? Agaknya tidak baik kalau di waktu orang tuamu tidak ada di rumah, aku setiap hari datang mengunjungimu, Huimui. Apa akan kata orang nanti? Pula, orang tuaku sudah berjanji bahwa kalau mereka pergi ke Tianjin, mereka akan singgah dulu di kota raja. Biarpun hatinya terasa berat, namun Sumahui tidak dapat membantah kekasihnya. Ia hanya bertanya muram, kapan engkau akan pergi? Sebaiknya besok atau lusa, Huimui. Sudah agak lama aku berada di sini. Malam itu, ketika Chinleong hendak meninggalkan Sumahui, gadis itu merangkulnya dan suaranya penuh kesedihan pada saat ia berkata, Chinleong, jangan terlalu lama meninggalkan aku, aku akan merasa kesepian dan tidak betah di rumah ini. Chinleong merangkul dan menciumnya. Karena mereka berdua maklum bahwa besok mereka akan berpisah, maka rangkulan dan ciuman mereka lebih hangat dan mesra daripada biasanya. Chinleong yang merasa betapa gairah birahi menyerangnya, cepat mendorong Tuhu Sumahui dengan halus sambil berkata dan tersenyum. Ah, Huimui, kenapa engkau bersedih? Kita berpisah hanya untuk beberapa bulan saja. Bagaimanapun juga, engkau adalah calon istriku, apapun yang akan terjadi, bukan? Engkau adalah punyaku, mereka berdekapan lagi. Aku punya mu dan engkau milikku, Chinleong, hanya kematian yang akan mampu memisahkan kita. Aku cinta padamu, Huimui, aku cinta padamu. Dengan kata-kata yang diucapkan suara tergetar ini masih ternih yang ditelinganya, Sumahui mengantar kekasihnya yang meninggalkan rumahnya itu. Chinleong juga merasa berat sekali meninggalkan Sumahui, walaupun besok sebelum berangkat dia tentu akan singgah untuk berpamit dulu. Dia tidak langsung ke rumah penginapan karena teringat akan cerita yang didengarnya tentang gadis yang lenyap diculik penjahat. Kalau memang benar ada Jai Hwe Acat berkeliaran di kota ini, sebelum dia pergi, dia harus dapat menangkapnya lebih dulu. Adanya seorang penjahat cabul di Tianjin sama dengan memandang rendah kepada keluarga Sumah. Maka dia pun mulai melakukan penyelidikan pada malam hari itu. Malam itu Sumahui tidak dapat tidur, gelisah saja di atas pembaringannya. Ia sudah memerintahkan pelayan rumah untuk menutup semua pintu dan jendela rumah setelah kekasihnya pergi, dan setelah membersihkan diri, ia pun memasuki kamarnya. Ia tahu bahwa suhengnya tidak ada, seperti katanya tadi ketika makan bersama, suhengnya itu akan melanjutkan usahanya mencari jejak Jai Hwe Acat. Juga kekasihnya akan ikut membantu dalam pengusutan dan pencarian jejak penjahat itu. Akan tetapi ia sendiri tidak peduli. Hati dan pikirannya sudah penuh dengan masalahnya sendiri, penuh dengan kekhawatiran bahwa ayahnya akan menentang perjodohannya. Akhirnya pikiran yang sibuk itu membuatnya lelah dan mulailah darah itu terlelap. Lapat-lapat ia seperti mendengar suara suhengnya perlahan-lahan bicara dengan pelayan di belakang. Suhengnya sudah pulang agaknya, demikian pikirannya yang terakhir. Lalu ia mencium bau harum yang aneh. Sejenak ia terlena dan bau harum itu membuat ia sadar dan curiga akan bau harum ini. Cepat ia membuka matu dan bangkit. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa kepalanya pening begitu ia membuka matu dan bangkit. Pada saat itu, sesosok bayangan yang amat ringan gerakannya meloncat masuk kamar melalui jendela yang dipaksanya terbuka dari luar. Biarpun kepalanya pening, akan tetapi kewaspadaan seorang pendekar silat masih ada pada Sumahwi, membuat darah ini cepat membalikan tubuh dan siap menghadapi lawan. Akan tetapi orang itu ternyata lihai bukan main, sekali mengulur tangannya dia telah mengirim totokan-totokan secara beruntun. Sumahwi mencoba untuk mengelak dan menangkis, akan tetapi tetap saja pundaknya terkena totokan, disusul totokan pada lehernya yang membuat ia tiba-tiba menjadi lemas dan tak dapat mengeluarkan suara. Dalam keadaan lemas dan setengah terbius, juga dalam cuaca dalam kamar yang remang-remang, ia tidak mengenal orang ini, hanya melihat bentuk tubuh seorang pria yang bertubuh sedang dan tegap. Chin, Chin Leong, hatinya berbisik karena dia tidak mampu bersuara setelah uat gagunya tertotok. Karena ia kini direbahkan dengan muka menghadap ke dinding dalam keadaan miring, ia tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang yang menotoknya itu. Hatinya penuh dengan keheranan dan juga kemarahan. Orang itu bentuk tubuhnya seperti Chin Leong dan melihat kelihayannya, agaknya pantaslah kalau ia menduga orang itu kekasihnya. Akan tetapi, mungkinkah Chin Leong melakukan hal aneh ini? Ia tidak tahu bahwa orang itu berkelebat keluar dari lubang jendela. Waktu rasanya berjalan amat lambat bagi sumahwi yang tidak mampu bergerak itu. Bau harum masih memasuki hidungnya dan kepalanya terasa semakin berat dan mengantuk, tubuhnya tak dapat digerakkan dalam keadaan lemah seperti orang tidur dan dia pun tidak mampu membuka mulut. Asap harum yang mengandung obat bius itu semakin menguasainya, membuat pandang matanya semakin suram. Tiba-tiba ia menjadi kaget setengah mati ketika merasa betapa sepasang lengan memeluknya. Ia berusaha membuka mati melihat, akan tetapi cuaca terlalu gelap dan pandang matanya juga sudah kabur. Ia hanya merasa ada orang yang memeluknya ketat, lalu ada orang yang menciumi mukanya, menciumi bibirnya. Ia hanya mendengar desahnya nafas memburu, lalu mendengar bisikan-bisikan lembut. Hui moi, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Chin Leong. Demikian hatinya berteriak. Akan tetapi ia merasa betapa pikirannya pusing. Dunia bagaikan berputar dan kiamat rasanya ketika ia merasa betapa jari-jari tangan merabah dan membelainya, membuka pakaiannya. Tidak. Tidak. Jangan aaan hatinya menjerit-jerit akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Ingin ia menjerit, ingin ia meronta dan mengamuk, ingin ia menangis. Akan tetapi hanya air matanya saja yang menetes-netes dalam tangis tanpa suara. Hui moi, engkau calon istriku, demikian suara itu berbisik-bisik. Selanjutnya, Sumahui bergidik-angeri merasakan apa yang akan menimpa dirinya dan pada saat terakhir, ia pun tidak ingat apa-apa lagi, tak sadarkan diri karena tidak dapat menahan guncangan batin yang terjadi melihat kenyataan bahwa dirinya diperkosa oleh orang yang dicintanya tanpa mampu menjegah, melawan atau bahkan berteriak. Ketika ia siuman kembali, Sumahui masih belum mampu menggerakkan tubuhnya. Hancur lulu rasa hatinya, dunianya seperti kiamat. Ia dapat merasakan apa yang telah menimpa dirinya, malah petaka terbesar bagi seorang wanita, terutama bagi seorang gadis. Aib telah menimpa dirinya, aib yang hanya dapat ditebus dengan nyawa, dicuci dengan darah. Yang membuat ia merasa semakin sedih adalah kenyataan bahwa yang melakukan hal itu adalah Chin Leong, pria yang dikasihnya, yang dicintanya, calon suaminya, calon ayah dari anak analnya. Chin Leong telah memperkosanya. Padahal, tanpa diperkosa sekalipun, kalau waktunya telah tiba, ia akan menyerahkan segala galanya kepada pemuda itu. Akan tetapi, Chin Leong telah merusaknya, menghancurkan kebahagiaannya dengan perbuatannya yang keji dan hina. Ya Tuhan dalam hatinya Sumahui mengeluh dan merintih. Ia teringat kepada ayah ibunya dan kembali air matanya bercucuran. Gadis ini biasanya keras hati dan tidak mudah baginya mengucurkan air mata. Akan tetapi sekali ini, dirinya telah tertimpa malapetaka yang sangat hebat, yang lebih berat daripada kematian sendiri. Ia lalu teringat bahwa dalam keadaan tertotok, ia harus dapat menenteramkan batinnya agar dapat membuka jalan darah melalui kekuatan Suat In Sinkang. Dengan segala kekuatan dan kemauan yang ada, ia pun lalu memejamkan matanya, mengheningkan cipta. Perlahan-lahan, setelah dapat melupakan segala peristiwa yang menimpannya, dia mulai merasakan adanya gerakan hawa dalam tiantan di pusarnya. Ia membiarkan hawa itu bergerak perlahan, makin lama makin cepat dan makin terasa kekuatannya. Dengan kemauannya yang membaca, akhirnya dia dapat menggerakkan hawa itu naik, membuka jalan darah yang masih dipengaruhi totokan. Dapat juga ia membebaskan diri dari totokan sebelum waktunya. Akan tetapi, karena pengaruh obat dius masih membuat kepalanya pening, ia pun dengan hati-hati bangkit berdiri, turun dari pembaringan dan bersilah di atas lantai dekat jendela yang dibukanya. Dia lalu menghadap keluar dan membersihkan diri melalui pernapasan, mengumpulkan hawa pagi yang murni. Malam telah hampir terganti pagi ketika akhirnya ia sadar sama sekali dan bebas dari pengaruh obat dius. Mulailah dia meneliti keadaan dirinya dan ia mengepal tinju dengan kemarahan memuncak pada saat melihat betapa sebagian pakaiannya bernoda darah. Tanpa melihat tanda ini pun ia sudah tahu apa yang menimpa dirinya, yaitu bahwa ia telah diperkosa orang, atau lebih tepat lagi, diperkosa Chin Leong ketika ia tidak sadar. Dengan menahan tangis ia lalu berganti pakaian, akan tetapi makin lama, kemarahan makin memuncak dan menusuk-nusuk hatinya seperti jarum beracun. Makin panaslah ia dan tanpa disadarinya ia lalu mengamuk. Meja kursi dipukuli dan ditendanginya, kasur dirobek dan diawut-awut dan mulutnya memaki-maki. Jahanam! Keparat berdebah kau! Manusia laknat, aku bersumpah untuk membunuhmu, memusuhimu sampai tujuh turunan. Terdengar suara hiruk-pikuk yang mengejutkan dari dalam kamarnya, membuat pelayan dan tekci yang datang berlari-larian. Berak! Kini daun pintu kamar itu pecah tertendang oleh semahui, hampir saja menimpa tekci yang dan si pelayan yang sudah tiba di luar pintu. Untung tekci yang bergerak cepat, menarik tangan si pelayan kemudian meloncat ke belakang ketika daun pintu ambrol. Keduanya berdiri dengan matel, terbelalak memandang kepada semahui yang muncul dengan rambut awut-awutan, pakaian kusut dan matel beringas. Nona pelayan itu menjerit kaget. Sumoy! Ada apakah, Sumoy? Apakah yang telah terjadi? Dilong tekci yang juga menegur sambil melangkah maju. Ingatlah, Sumoy, ingatlah. Apakah yang telah terjadi denganmu, Sumoy? Sumahui yang seperti kesetanan itu, tiba-tiba terbelalak memandang tekci yang dan pelayannya. Mendengar suara tekci yang yang halus dan penuh perhatian itu, tiba-tiba saja ia memperoleh pelepasan dan gadis itu tidak dapat menahan lagi tangisnya. Su Heng, ah, Su Heng, hu 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 hu, ia terhuyung dan tekci yang cepat memegang pundaknya. Karena tekci yang merupakan satu-satunya orang yang dekat dengannya, Sumahui kemudian menangis mengguguk dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan pemuda itu, menangis sambil menyandarkan muka di dada tekci yang. Pemuda ini mengelus kepala Sumahui sambil menghiburnya dengan kata-kata yang tenang dan ramah. Sumahui, segala hal dapat diurus dengan baik. Tiada masalah yang tidak dapat diatasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Sumahui, apakah yang telah terjadi? Akan tetapi, Sumahui makin mengguguk dalam tangisnya sehingga tekci yang hanya membiarkannya saja, malah berkata dengan halus, Menangislah, Sumoy. Menangislah sepuasmu kalau tangis dapat meringankan hatimu, Sumoy. Dan memang hanya tangis saja yang dapat meringankan hati yang sedang sesak oleh kedukaan bercampur kemarahan. Setelah menangis terisak-isak dan menumpahkan banyak air mata, Sumahui dapat menguasai dirinya lagi. Tentu saja dia tidak mau menceritakan malapetaka apa yang menimpa dirinya. Ia melepaskan diri dari pelukan tekci yang memandang kepada Suhengnya itu dengan berterima kasih. Maafkan kelemahanku, Suheng. Sumoy, engkau sungguh membuat aku terkejut dan khawatir sekali. Apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau mengamuk dia memandang ke dalam kamar yang kalang kabut itu? Nampaknya seperti ada perkelahian di dalam kamarmu. Engkau berkelahi dengan siapakah? Sumahui menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak tahu dia siapa. Tapi, Suheng, apakah semalam engkau tidak mendengar apa-apa dan tidak melihat orang memasuki rumah kita? Tekci yang menggeleng kepalanya dan alisnya berkerut. Aku baru pulang menjelang pagi, bahkan belum dapat tidur saat tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari kamarmu. Semalam aku keliling kota melakukan penyelidikan dan kebetulan sekali aku melihat perkelahian yang amat hebat antara Kau Tai Hiap dan seorang yang tidak kukenal. Seketika perhatian Sumahui tertarik, dia, dia berkelahi? Di mana dan siapa lawannya? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dengan gagap. Aku sedang melakukan penyelidikan ke lorong-lorong gelap pada waktu aku melihat berkelebatnya bayangan orang yang meloncat ke atas genteng. Aku terkejut sekali dan menyelingap ke tempat gelap sambil mengintai. Tiba-tiba aku melihat Kau Tai Hiap juga meloncat ke atas sambil membentak. Mereka lalu berkelahi di atas genteng, bahkan lalu keduanya meloncat turun dan melanjutkan perkelahian di atas tanah. Orang itu lihai sekali dan agaknya menjadi tandingan yang seimbang dari Kau Tai Hiap. Keduanya berkelahi tanpa menggunakan senjata. Entah berapa lama dan siapa yang unggul aku tidak dapat mengikuti saking cepatnya mereka bergerak. Akan tetapi akhirnya, lawan Kau Tai Hiap melarikan diri dikejar oleh Kau Tai Hiap. Aku berusaha mengejar pula dan mencari-cari, akan tetapi mereka lari terlampau cepat dan aku kehilangan jejak mereka. Aku terus mencari sampai hampir pagi tanpa hasil, kemudian aku pulang. Sumahwi mendengarkan semua itu dengan hati tertarik. Siapakah yang berkelahi melawan Chin Leong? Dan apakah sesudah berkelahi itu Chin Leong kemudian memasuki kamarnya? Apakah Heng Kau tidak melihat bagaimana wajah lawannya itu, Su Heng? Bagaimana pula bentuk tubuhnya? Keadaannya amat gelap, sukar mengenal wajahnya. Akan tetapi pakaiannya mewah dan agaknya dia setengah tua, tubuhnya sedang. Ah, tentu diajai Hwe Asya Woke Sumahwi berseru. Mungkin, karena ketika mengejar, Kau tai hiap juga berseru begini, Jai Hwe Acat. Jangan lari. Sumahwi termenung. Mengasolah, Su Heng. Aku pun hendak istirahat. Tapi, Sumoy, apa yang terjadi di sini? Engkau belum menceritakan kepadaku. Sumahwi menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Ada yang memasuki kamarku. Kami berkelahi, namun dia keburu pergi tanpa aku dapat mengenalinya. Sudahlah, Su Heng, aku lelah dan hendak istirahat. Sumahwi memasuki kamarnya dan mengangkat pintu yang jebol itu, menutupkannya begitu saja. Sejenak teks yang bengong di depan pintu, lalu mengangkat pundak dan memberi isyarat kepada pelayan yang juga ikut bengong itu untuk pergi dan membiarkan nona itu beristirahat dalam kamarnya yang awut-awutan. Terima kasih telah menonton!